Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat ilmu tidak lepas dari perkembangan ilmu, karena landasan utama perkembangan ilmu adalah filsafat. Nah, yang terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ilmu tidak hanya berbicara tentang hakikat atau ontologis, pengetahuan itu sendiri, tapi juga membahas tentang bagaimana pengetahuan tersebut dapat diproses menjadi sebuah pengetahuan yang benar-benar memiliki nilai guna, yaitu aksiologis untuk kehidupan manusia. Ketika landasan tersebut sangat mempengaruhi sikap dan pendirian para ilmuwan dalam perkembangan ilmu nantinya. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pada dasarnya bersifat dinamis. Baik, keberadaan landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi tidak bisa terlepas dari ilmu. Ontologi itu sendiri membahas tentang apa yang ingin diketahui mengenai teori tentang keberadaan. Kemudian epistemologi membahas tentang bagaimana proses memperoleh pengetahuan. Sedangkan aksiologi membahas mengenai nilai yang berkaitan dengan kegunaan atau manfaat dari pengetahuan yang sudah diperoleh. Dengan membahas ketiga unsur ini, manusia akan mengerti apa hakikat ilmu pada dasarnya. Nah, pada kesempatan kali ini, sedikit kita akan membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tentunya nanti kita coba memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama tentang ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani. Untologi terdiri dari dua kata, yaitu ontos dan logos. Ontos memiliki arti ada atau keberadaan, dan logos berarti ilmu atau studi tentang, ilmu tentang. Jadi, secara sederhana, ontologi berarti ilmu atau studi tentang keberadaan. Jadi, tentang ada atau tidaknya sesuatu. Di dalam ilmu, ontologi terdapat beberapa aliran. Beberapa aliran yang terkenal, yang ternama, menjelaskan tentang hakikat realitas. Antara lain, ada monomonisme, dualisme, pluralisme. Ada lagi aliran idealisme. Ada yang namanya aliran nihilisme dan aknotisisme. Tidak hanya itu, ontologi juga berbicara tentang realitas supranatural. Yaitu aliran mistisme. Ini ontologi tentang keberadaan. Selanjutnya, epistemologi. Berdasarkan kata dari bahasa Yunani, terbagi menjadi dua, yaitu episteme, epistem. Yang dalam bahasa kita diartikan pengetahuan dan logos. Logos berarti ilmu. Secara terminologi, epistemologi adalah teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan. Epistemologi adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat evaluatif. Ya, evaluatif. Normatif dan kritis. Ini epistemologi ya. Evaluatif itu artinya digunakan untuk menilai. Normatif berarti menentukan norma. Menentukan norma atau tolak ukur bagi kebenaran suatu pengetahuan. Dan kritis berarti banyak mempertanyakan dan melakukan penalaran hasil kegiatan manusia. Nah, secara etimologi selanjutnya, kita bahas tentang aksiologi. Secara etimologi, aksiologi berasal dari Yunani, dari bahasa Yunani. Yang terdiri dari dua kata juga, yaitu aksios dan logos. Aksios berarti layak atau pantas, dan logos berarti ilmu. Secara etimologi, aksiologi mempelajari tentang manfaat atau nilai-nilai yang kita peroleh dari sebuah ilmu pengetahuan. Dari pengertian beberapa kajian filsafat yang saya sampaikan tadi, yang tidak terlalu banyak. Kita dapat mengetahui bahwa ketiga hal ini, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, bisa saling melengkapi. Jika ontologi tadi mempelajari tentang hakikat kebenaran, sesuatu yang ingin diketahui, keberadaan ya maksud saya. Hakikat keberadaan, sesuatu yang ingin diketahui. Kemudian, epistemologi, itu mempelajari bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tentang hal yang ingin diketahui tersebut. Kemudian, aksiologi akan menjelaskan tentang manfaat dari pengetahuan yang diperoleh tersebut. Nah, itu sekilas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selanjutnya, kita coba memberi contoh untuk ketiga hal tersebut, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam kehidupan. Sehari-hari. Kita ambil contoh, ontologi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ontologi rumah. Nah, pada zaman saat ini, banyak sekali model rumah atau bentuk dari rumah. Misal, ada rumah susun, ada apartemen, Dimana bentuk-bentuk rumah tersebut tidak ada pada zaman dahulu kala tidak ada. Pada zamannya Aristoteles mungkin tidak ada. Menurut Plato, realitasnya adalah ide atau gambaran yang membuat kita selalu mengenali rumah. Jadi gambaran mengenai tentang rumah. Meskipun sekarang banyak model dan bentuk rumah, namun ide tentang rumah ini yang membuat kita tetap mengenali bahwa yang kita lihat adalah rumah. Selanjutnya, dari sisi epistemologi, contohnya kalau yang kita bahas rumah adalah pertanyaannya bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sesuatu tersebut dianggap sebagai rumah. Nah, ini dari sisi epistemologi. Pada awalnya kita akan mengetahui keberadaan atau mengetahui rumah melalui panca indera. Jadi kita lihat dulu, diamati dulu. Kemudian kita cari informasi. Informasi-informasi yang kita dapat dari panca indera. Kita analisis oleh otak kita, oleh akal kita. Kemudian diklasifikasikan. Nah, dari sana disimpulkan. Dari apa, dari yang kita lihat, dari informasi yang kita dapat, kita fikirkan, kemudian kita simpulkan. Muncullah semua informasi tentang ilmu pengetahuan tentang rumah. Itu dari sisi epistemologi. Kemudian, bagaimana contoh dari aksiologi dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kita bahas tadi tentang rumah. Kira-kira bagaimana? Nah, aksiologi sendiri membahas tentang manfaat dari ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Wilayahnya aksiologi ini adalah tentang estetika, kemudian etika. Nah, kalau misalkan tadi yang kita bahas adalah tentang rumah, contohnya dari ontologi dan epistemologi, maka dari sisi aksiologi, kita dapat mengetahui apakah rumah ini memberi manfaat untuk kehidupan kita. Misalnya, dengan kita bisa mengetahui bahwa sesuatu itu dianggap rumah, kita bisa dengan mudah untuk menentukan di mana kita akan tinggal. Kemudian, tempat seperti apa yang nyaman dan kita bisa mengenali bahwa rumah itu adalah hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira itu penjelasan singkat atau apa yang bisa saya sampaikan tentang ontologi, epistemologi dan aksiologi beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.